Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari Selamat pagi Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya Edisi Kamis 23 Februari 2023 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Kami mengucap syukur di pagi yang indah ini Kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan Sebelum kami memulai aktivitas kami Kami akan membaca dan merenungkan firman Bosai kami dengan kuasa roh kudusmu Agar kami dapat memahami dan mengerti akan firmanmu Terlebih menjadi telada dan pedoman bagi kehidupan kami Bersabdala ya Tuhan Karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Yunus Pasal 4 ayat 1-11 Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus Lalu maralah ia Dan berdoa lah ia kepada Tuhan katanya Ya Tuhan Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia Serta yang menyesal karena malpataka yang hendak didatangkannya Jadi sekarang ya Tuhan Cabutlah kiranya nyawaku Karena lebih baik aku mati daripada hidup Tetapi firman Tuhan Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu Dan tinggal di sebelah timurnya Ia menjadikan di situ sebuah pondok Dan ia duduk di bawah naungannya Menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu Lalu atas penentuan Tuhan Allah Tunggulah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus Untuk menawinginya Agar ia terhibur Daripada kekesalan hatinya Yunus sangat bersuka cita Karena pohon jarak itu Tetapi kesokan harinya Ketika Fajar menyingsing Atas penentuan Allah Datanglah seekor ulat Yang menggerek pohon jarak itu Sehingga layu Segera sesudah matahari terbit Maka atas penentuan Allah Bertipulah angin timur yang panas terik Sehingga sinar matahari Menyakiti kepala Yunus Lalu rebahlah ia lesu Dan berharap supaya mati Katanya Lebih baiklah aku mati daripada hidup Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu Jawabnya Selaiknyalah aku marah sampai mati Lalu Allah berfirman Engkau sayang kepada pohon jarak itu Yang untuk sedikitpun engkau tidak berjeripaya Yang tidak engkau tumbuhkan Yang tumbuh dalam satu malam Dan binasa dalam satu malam pula Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe Kota yang besar itu Yang berpenduduk lebih dari 120 ribu orang Yang semuanya tak tahu membedakan Tangan kanan dari tangan kiri Dengan ternaknya yang banyak Amin firman Tuhan Bapak Ibu sedara sedari Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Rencanganmu bukan rencanganku Seorang bapak mengambil di pengadilan Ketika hakim menjatuhkan ponis Tidak sesuai yang diharapkan Ponis 15 tahun penjara Dianggap tidak sebanding dengan kejahatan Yang dilakukan terdakwah Yang telah membunuh anaknya Hukuman yang setimpal menurutnya adalah hukuman mati Yunus adalah seorang pemarah Ia ingin melihat Niniwe hancur Sama seperti cerita Anak yang hilang Ketika ia kembali Saudaranya berharap Supaya ayahnya tidak menerimanya kembali Yunus tidak sepenuhnya berserah kepada Tuhan Ia sesungguhnya tahu tentang kebenaran Tuhan Tetapi ia tidak taat terhadap apa yang dikandakinya Karenanya ia tidak sepenuh hati melakukan perintahnya Ia taat hanya karena ia takut pada tindakan yang Tuhan akan lakukan terhadapnya Belayatkah Yunus marah kepada Tuhan? Ia lari ke luar kota Karena kekesalannya kepada Tuhan Tetapi Tuhan tetap mendapatkannya Tuhan tidak menginginkan Yunus dikuasai kekesalan dan amarahnya Ia terus diingatkan Bahwa rancangan Tuhan tidak seperti rancangan manusia Dalam kitab Yeremia pasal 29 naik 11 Dikatakan Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku Mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Tuhan sungguh murah hati kepada orang-orang berdosa dan yang terhilang Tuhan memberi kesempatan kepada orang miniwe Untuk bertobat karena ia tidak mau seorang pun binasa Tetapi ia menghendaki Supaya semua orang diselamatkan Karena itu datanglah kepadanya Dan bertobatlah Ia akan mengampuni dan menyelamatkan Amin Demikian Terima kasih Dan berikan kami kekuatan Untuk melanjutkan aktivitas kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Demikian Demikian Bapak Ibu Perlindungan kita pada hari ini Selamat beraktifitas kembali Selamat pagi Shalom Selamat pagi